Selamat datang di Pipe Talks Oke, ini adalah pemasangan expander ya. Ini ngexpand namanya. Dilihat dari cara ngexpandnya, dia udah benar ya. Profesional. Profesional, betul. Dipinggang. Bukan di perut. Karena apa? Tanpa gelang. Oke, karena khawatir ya. Jadi pemasangannya juga harus diperhatikan. Kita harus masang dengan nyaman dan aman. Betul. Ini tuh kebetulan juga ya. Kalau misalkan pipa pex ini, bentukannya tuh di roll ya. Artinya praktis banget. Praktis banget. Jadi ini bisa, kelihatannya ini 50 meter ya. Tadi satu roll gitu kan. Ya, 50 meter dan 25 meter. Oke, ini panjang banget dan bisa dipotong. Alat khususnya juga ada ya. Ya, betul. Alat khususnya tadi expander. Oke. Ini dia udah di expand ya. Udah dimasukin ke fitting. Tapi kalau kita lihat kayaknya ada yang salah dari pemasangan ini. Betul, betul. Ini apa yang salah? Kita stop ya di sini ya. Baik. Nah, di sini kita lihat ya. Dia fittingnya ini stopper fitting. Stopper fitting di sini? Betul. Stopper fitting di fitting. Dan stopper ring atau ujung pipa dia nggak bersentuhan. Oke, baik. Iya. Secara, kalau penyambungan yang optimal dia antara stopper fitting dan stopper pipa dia harus bersentuhan. Artinya optimal dalam pemasangannya itu harus sampai mentok. Oke. Baru dikatakan pemasangan fitting yang benar untuk packs. Betul. Untuk sistem expander lebih tepatnya. Expander. Oke, oke, oke. Nah, untuk expander ini fungsinya itu hanya itu ataukah memang ada yang lain, Pak? Kalau untuk sistem expander ya memang untuk ini. Tapi kalau dilihat di sini kan fittingnya warna hitam dan pipanya warna biru. Berarti ini untuk air dingin. Oke. Betul, air bersih dingin. Jadi ini fungsinya expander adalah? Untuk sebagai sistem. Sistem daripada penyambungan pipa packs. Oke, nyambungin pipa satu ke pipa yang lainnya. Dengan fitting. Dengan fitting. Dengan fitting, betul. Sistemnya expander namanya. Berarti ini untuk mekarin gitu ya Pak? Iya. Untuk mekarin. Karena sistemnya itu, konsepnya adalah expander itu mengexpan atau memegarkan daripada pipa. Oke. Setelah megar, mentok, lalu dimasukkan fittingnya. Setelah dimasukkan fittingnya sampai mentok, itu sudah jadi. Oke. Jadi sebetulnya si pipa packs ini ketika kita expand, dia akan memegarkan sendiri. Iya. Memegarkan. Memegarkan. Terus abis itu dia akan kembali normal. Kembali normal, betul. Artinya itu kecil kemungkinannya, eh besar kemungkinannya ya. Besar kemungkinan untuk tidak bocor. Iya, betul. Berarti sangat-sangat rapat banget Pak? Sangat rapat banget. Oke. Karena kita desain fittingnya pun dia ada cupingan kecil. Cuping itu apa Pak? Cupingan itu pembatas. Pembatas, oke. Pembatas pengunci antara pipa dan fitting. Jadi disitu kuncinya air itu masuk. Oke. Jadi disitu benar-benar cukup rapat. Dan dia tidak dilem. Tidak dilem? Tidak dilem. Beda dengan pipa yang lain tentunya. Iya. Makanya Westpac sebutannya pipa modern. Terus Pak, apa lagi? Iya. Sampai situ aja sih untuk yang sambungan expandernya gitu. Oke. Jadi ini selain itu juga pipa peks juga katanya lentur. Oh iya betul. Dia fleksibel. 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 Fleksibelnya tapi ada ukurannya. Ada ukurannya. Ada ukurannya. Syaratnya itu 6 kali diameter pipa. Nah, kayak gimana itu maksudnya? Jadi misalnya pipa ini diameternya 20. Tinggal 20 diameter pipa dikali 6. Oke. Itu radius minimum bending. Jadi ketika nge-bending ini ada radiusnya. Oh ini gak bakal patah Pak? Ini gak akan patah. Tenang aja. Oke oke oke. Nah, dia bisa melentur sendiri seperti ini. Oke. Setelah itu diklaim sini, klaim sini supaya tidak dia balik lagi ke bentuk normal. Oke. Bentuk semula. Iya. Karena sebetulnya ketika tidak diklaim, dia akan balik normal lurus gitu ya. Iya betul. Termasuk di roll. Termasuk di roll. Ketika di roll itu sebenarnya pengencangannya cuma ada di... Lakban. Lakban itu kurang. Setelah dibuka dia akan menjang sendiri. Iya betul. Oke oke oke. Ini seperti apa ya bahasanya itu kayak kasur kekinian ya. Kasur kekinian kan bisa kan ya. Oh iya iya. Betul betul. Yang dikompres gitu ya. Ketika dibuka dia menggar sendiri. Iya. Nah ini lebih kompleks lagi. Iya. Karena ini apa namanya. Penting banget untuk dibangunan. Iya. Kebanyakan orang dari kita itu cuma melihat dari luarnya. Betul. Kita perbaiki rumah depannya. Iya. Kita perbaiki halamannya. Rumah dalamnya nggak dipikirin. Apalagi lebih internal spesifik lagi. Betul. Ini kan untuk kesehatan ya. Iya. Nah ini untuk air bersih nih Pak. Aman nggak nih buat mandi? Wah ini menarik banget ini. Oke oke. Ini bahan dari polyethylene. Iya. Artinya bahan ini sudah food grid. Food grid. Food grid. Bahan ini atau pipa ini ya. Dapat mengalirkan air minum. Oke. Yang langsung diminum. Yang langsung diminum. Tapi sumbernya air minum ya. Oke. Contoh kayak di depo air. Oke. Contoh lagi kayak di restoran. Di restoran oke. Atau di tempat terbuka tempat umum. Kalau dilihat kita negara-negara maju ya. Oh yang dipencet keluar air. Kalau dipencet keluar air. Nah itu pipanya bahannya sudah food grid. Food grid. Betul. Saman. Berarti ibaratnya sudah S&I lah. Iya betul. Dia sudah food grid lah pokoknya. Oke. Speknya sudah sesuai. Sesuai betul. Aman. Aman. Ini nih yang paling apa namanya. Kita tunggu-tunggu. Ada praktis. Fleksibel. Sama aman. Aman. Betul. Nah ini Pak. Sistem fitting dan juga expand nya. Kalau misalkan sistem fitting ini. Artinya kan. Ini kan lentur nih. Di bending. Ini kira-kira air ini bakal terhambat gak nih Pak. Tersumbat kayak disini. Oh iya. Pada saat di bending seperti ini. Ini kan. Kebanyakan. Ya kalau di fitting mungkin bisa aja ya. Tersumbat. Tapi kan kalau misalkan yang kayak gini. Oke. Oke. Justru tambah fitting dia akan menurutkan kecepatan air. Oh berarti nambah fitting pun tidak mempermasalahkan. Iya betul. Betul. Jadi gini. Analogi sederhananya ya. Pipa di bending dengan pipa tikungan dengan fitting. Analogi sederhananya gini. Motor GP tau? Tau. Kalau belokan dia kan tikungannya. Tajem. Tajem. Tapi dia melengkung ya. Melengkung gitu ya. Melengkung. Kalau dia dipasang tikungan siku seperti ini. L gini. L gini. Kalau belokan kayak gitu. Otomatis dia akan melambatkan motor. Menurunkan. Betul. Menurunkan kecepatannya. Oke. Begitu juga air. Begitu juga air. Tapi kalau ini? Kalau ini. Sama. Ketika air jalan. Dia otomatis tidak terjadi tabrakan ya di fitting itu. Kan karena dia di bending. Jadi air langsung mengalir. Oh artinya tidak ada unsur hambatan. Betul. Di pipa ini. Betul. Jadi besar kemungkinannya untuk terus melaju. Iya. Betul. Oke oke oke. Nah untuk fitting sendiri. Tadi kan dijelaskan ya. Kalau misalkan si fitting itu. Ternyata tidak mempengaruhi kecepatan air. Atau mempengaruhi pak? Justru jadi gini. Banyak sambungan itu. Banyak juga penurunan kecepatannya. Tapi sebetulnya untuk pipa west pack ini pak. Menurut saya tidak perlu banyak sambungan. Harusnya sudah bisa lentuh. Iya. Betul. Kalau kita lihat di bangunan rumah ya. Atau bangunan gedung gitu loh. Oke. Kita pasang. Terus pada saat masang pipa maju nih. Tiba-tiba disini ada kolom struktur. Yang dimana itu gak boleh diganggu-gugat. Oke. Gak mungkin kolom struktur itu kita tembus. Kita bobok. Wah itu salah. Menyalai aturan. Dan otomatis pipanya yang ngalah. Iya. Kalau ada kolom struktur. Kita pasang setiap titik ada sambungan. Atau gak mengurangi kecepatan. Gitu. Oke oke oke. Kalau pakai west pack. Karena dia fleksibel. Karena dia rencur aja. Dan memang ya pipa west pack ini kan punya warna banyak ya pak ya. Iya betul. Dari warna biru, hijau dan lain. Itu kan punya fungsi masing-masing kan. Nah kalau menurut saya nih pak. Pipa west pack ini bisa ditarun di luar. Jadi keliatan gitu pak. Lebih estetik. Lebih estetik. Jadi ini cocok banget ya. Terexpose. Terexpose. Kan banyak yang ditanam ya. Nah kalau ditanam gak masalah juga dong. Iya. Gak masalah. Di luar apa lagi. Kecuali di bawah sinar matahari. Betul. Emang tidak boleh dia kena paparan langsung dari sinar matahari. Atau sinar UV. Oke. Gitu. Kalau ada di mana kondisinya dia terpapar. Dia harus dibungkus dengan isolator. Kayak gimana isolator. Jadi isolator itu pembungkus pipa. Dia bahannya itu harus anti UV. Oke. Jadi gitu ya. Sobat-sobat semuanya. Jadi ini sangat rekomendasi untuk rumah modern. Betul. Untuk orang-orang modern juga ya. Iya. Bahkan orang lama juga bisa untuk menggantikan pipa lamanya dengan pipa yang modern sekarang. Bisa banget. Bener gak sih? Betul. Iya. Jadi kita sarangan untuk menggunakan pipa west pack. Oke. Itu aja. Kalau untuk hari ini berarti ya pak. Iya. Oke. Nanti kita akan bahas lagi yang lain. Jadi teman-teman silahkan like. Comment. Dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Fajan. Dan saya Arya. Kami Pami. Abang. Abang. Terima kasih telah menonton!